Para nelayan Pantura melakukan penandatanganan bersama sebagai bentuk protes pada kebijakan pemerintah yang memberatkan nelayan. Nelayan Pantura pun mengancam akan melakukan aksi mogok melaut jika tuntutan yang mereka sampaikan tidak ditindaklanjuti. Ditegaskan Koordinator Front Nelayan Bersatu, Hadi Sutrisno, dalam Forum Rembut Nelayan Pantura II di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, di mana hal ancaman mogok melaut dilakukan jika tuntutan kepada pemerintah tentang kebijakan sektor pernikahanan tangkap yang dinilai merugikan tidak ditanggapi. Dalam rembuk nelayan Pantura II ini terdapat 5 poin hasil rembuk. Pertama, soal penyelesaian jalur penangkapan ikan dengan nelayan lokal. Kedua, menolak sanksi denda administrasi sebesar 1000% pada PP No. 5 2021 karena sangat berat sekali dirasakan para pelaku perikanan. Ketiga, menambah alokasi WPP 713 untuk alat penangkapan ikan jaring tarik bergantong dalam Permen No. 18 tahun 2021. Lalu keempat, meminta daerah potensial ikan di wilayah pengerolaan perikanan negara Republik Indonesia untuk kapal di bawah 200 groston untuk alokasi WPP 712, 713, 711, atau 2 WPP perdampingan. Dan kelima, menindaklanjuti terkait hasil rembuk nelayan ke-1 terkait penegakan hukum di laut agar lebih mengutamakan pre-entif, preventif, dan edukatif. Sebelum represif, mengingat dan menimbang nelayan yang saat ini serba susah terbebani dan perlu dilindungi. Bahwa kalau seandainya hal ini tidak ditanggapi dengan positif atau tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat, atau pertama langkah harus ada audensi. Kalau audensi tidak ada, maka terpaksa kami akan melakukan suatu bentuk penyampaian aspirasi. Kalau audensi dikesampingkan atau tidak diakomodir oleh pemerintah, dipertemukan kita menyiapkan aspirasi atau demo. Dan kawan-kawan sepakat akan hal itu. Kalau demo, masih saja tidak ada perubahan atau keperbihan dari kita, kita akan lakukan aksi mogok melaut nasional. Rembuk nelayan ini menindaklanjuti sejumlah permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha perikanan tangkap yang merasa keberatan dengan berbagai kebijakan pemerintah. Hadi menegaskan aksi mogok melaut nasional ini akan mengancam ketahanan pangan nasional serta mengancam pendapatan negara dari sektor perikanan tangkap yang cukup besar.